Buya Yahya menjawab Mohon maaf Buya, ini ada yang bertanya lewat sosial media yang datang dari Saudara Ali Suli Setiawati dari Yogyakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Waalaikumsalam 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 Mohon maaf Buya, saya mau bertanya bagaimana hukumnya mahasiswa yang studi dengan sumber dana beasiswa dari negara yang sebelumnya sudah sangat jelas diketahui bahwa dana tersebut merupakan bunga deposito dari dana abadi pendidikan para mahasiswa mendapatkan beasiswa tersebut melalui sistem seleksi yang diawali dengan mengajukan permohonan atau permintaan kepada negara bukan melalui hibah demikian Buya atas penelitiannya, saya hatalkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim dana dari pemerintah termasuk gaji barang pakaian negeri bukan gaji yang haram sebab sumber dana negara adalah tidak semua dari barang yang haram ada minyak, pemboran minyak tambang-tambang ini ada jadi gaji pemerintah adalah benar dan halal kalau ada sebuah pondok tidak mau menerima bantuan dari pemerintah bukan karena haraman dana pemerintah bukan karena pondok tersebut ada prinsip gitu saja akan tetapi jika ada anak kalau ada orang mendapatkan beasiswa seorang anak mendapatkan beasiswa dari negara ambil tidak ada masalah untuk pendidikannya yang jadi masalah adalah sudah ditentukan ini adalah dari deposito bunga deposito bunga bank dipakai beasiswa maka anda sebagai orang yang ngerti maka wajib anda menolak karena ilmu harus berkah tidak perlu tidak perlu beasiswa dari yang seperti itu kalaupun menjadi berhasil nanti tidak akan berkah dan apa dengan sesuatu yang haram dari bunga itu namanya indah bunga kok tidak dikasih nama duri biar orang pada takut serem banget duri kan sesuatu bunga luar biasa bunga bunga maka kalau memang betul kalau betul ini adalah bunga dari sebuah bank maka tidak perlu mengambilnya bukan tidak perlu wajib menolaknya karena anda mencari Allah semuanya ini biarpun fakultasnya ekonomi harus yang anda cari adalah Ridha Allah fakultas apapun harus mencari Ridha Allah sehingga anda bisa menjadi orang yang selamat dengan keahlian anda dalam pembahasan lain kami sampaikan dakwah tugas semuanya mungkin anda mengambil teknik mesin elektro dan sebagainya boleh ambil itu semuanya tapi ingat cita-cita anda adalah untuk untuk berjuang dalam Islam untuk berjuang bersama kaum muslimin jadi kalau dananya dari sesuatu yang seperti itu maka anda wajib menolaknya tidak perlu anda mengambilnya biaya yang dikeluarkan oleh orang tua anda akan menjadi pahala yang besar buat orang tua anda mending bayar sendiri dari harta yang bersih daripada harus kita sekolah dibiayai dengan dana yang sebacam itu kemudian mungkin ada yang sudah terlanjur bu ya saya itu lulusan dari dana semacam itu mungkin ada aduh bu ya gimana saya dengar ceramah bu ya sekarang coba saya dengar lima tahun yang lalu sebelum saya kuliahkan mungkin saya bisa menolak ini sudah saya nikmati sekolah lima tahun dan saya selesai bagaimana Allah maha kuasa untuk mengampuni anda tinggal anda menyesal anda berjanji cara tobat anda adalah apa mulai dari hari ini detik ini anda tidak akan berusaha dengan si bunga tadi sudah selesai pokoknya anda berjanji aku tidak boleh berusaha dengan bunga itu tobat anda yang lalu biar berlalu Allah maha tahu jangan ngintip-ngintip bunga ya tidak boleh lagi karena anda memang sudah bertobat maka yang lalu sudah diampuni oleh Allah yang sudah terlanjur saya semester 4 ini bilang saya akan cukupi dengan biaya sendiri kalau perlu anda berhenti bekerja untuk cari duit berbekal untuk sekolah lagi ketahui lah ilmu anda ilmu yang bermanfaat yang akan menjadikan Nabi tersenyum nanti daripada kita mendapatkan ilmu biarpun katanya ilmunya ilmu syariat ini bisa menjadi ulamaksu nanti wah saya mendapatkan kuliah di fakultas syariah mana dapat biaya dari bunga tadi wah ini ajib ini aneh mau menuju Allah takutnya dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah tidak akan sampai kepada Allah tidak akan sampai apalagi urusan agama itu hendaknya selektif kita urusan yang dimakan anak kita maka disini pun para santri kami himbo para orang tua santri yang ada disini saat ini apa yang mendengar suara ini jika ternyata rezeki anda haram jangan ngirim santri jangan ngirim anak anda jangan anda merepoti kami untuk mendidik anak-anak karena harta haram akan menjadi hijab anak-anak daripada ilmu yang manfaat jadi kalau memang usaha-usaha para wali santri itu kok haram jangan ngirimi anak-anaknya jangan khawatir anakmu bakal makan disini makannya tiga kali tidak kurang tapi barang haram jangan anda kirim kepada anak-anak anda harus bersih harus dana halal uang sakunya gimana tidak usah pakai uang saku kuenya setiap hari juga dapat kok tidak usah khawatir tapi kalau anda rezeki yang halal oke termasuk bangun pondok pesantren dan sebagainya hendaknya di harta yang bersih bukan dari harta yang haram ya ini kami suarakan kepada para alasiat wali santri kalau hartamu haram jangan ngirim anak-anakmu karena apa kita ingin mengirim nur ke hati mereka kalau makan haram ada hijab nur gak nyampe ke hati mereka ini gak usah ngirim ada suatu ketika ada orang tua yang nangis karena gak bisa ngirimi anaknya kenapa karena dia bekerja di tempatnya riba lalu bagaimana jangan ngirim terus gimana anak saya anak anda makan akhirnya tak taunya diam-diam dia berusaha lalu tak taunya bu ya saya boleh ngirim anak saya kenapa dulu saya melarang saya lupa melarang kenapa karena pekerjaan saya adalah di tempat seperti itu gajinya gajinya gak benar terus sekarang mau ngirim apa sudah berubah sudah saya tinggalkan karena halal itu penting kenapa kerusahaan itu dari makanan yang haram kalau sudah makanannya haram anggota tubuhnya akan bermaksiat mau atau tidak mau kemudian selanjutnya bagi siapapun yang saat ini masih berurusan dengan dunia riba ingat anda punya Tuhan Allah yang maha kuasa untuk memindahkan anda dari riba menjadi yang halal yang penting jangan sombong cukup anda mengadu setiap malam lalu anda berusaha mungkin anda seorang direktur dalam lembaga riba tersebut yang gajinya sudah puluhan juta ketahui lah Allah pun juga bisa memberi anda di tempat lain dengan gaji yang serupa bahkan mungkin lebih besar dari itu intinya jangan kita itu mencari alasan pembenar kepada kesalahan kita kalau anda biasa di haram tinggal menyesal ya Allah pindahkan saya di tempat yang haram ini pindahkan kami di tempat yang haram ini riba ulus anda haram ya Allah akan dimakan anak istriku aku tidak ingin anak istriku masuk neraka nangis anda menyesal kemudian anda berusaha Allah bakal menolong anda yang berusaha mengikuti jalanku mencari jalanku ini saya akan aku beri petunjuk ke jalanku kalau anda berusaha biarpun anda di kubang riba semuanya riba saya punya 16 perusahaan riba semuanya Allah bisa mengganti 25 perusahaan tanpa riba bukankah Allah yang mahagaya yang jadi masalah adalah lemahnya iman ini yang terakhir urusan ini bagi siapapun yang masih melihat saudara-saudara yang masih berusaha dengan riba tapi kok mereka sudah hadir majlis senang pengajian ketahui lah mereka bukan untuk dihinakan kalau anda cinta kepada mereka cukuplah anda memulai dengan mendoakan mereka semoga saudaraku yang sudah hadir pengajian itu segera terentaskan dari riba ya Allah gak usah diajak ngaji apaan kamu ini sudah ngaji masih urusan riba merendahkan adalah bukan kerjaan kaum muslimin mu'minin lihat orang itu mau berhijrah itu bertahap kemudian sesuai dengan kemampuan masing-masing mungkin orang yang anda lihat saat ini dihadir-hadir di majlis taklim tapi urusannya masih dengan riba anda tidak tahu mungkin setiap malam beliau menangis karena ingin hijrah cuma belum mampu karena belum ketemu jalan atau bagaimana yang jelas kita jangan merendahkan orang lain urusan dirimu sendiri yang harus anda urusi kalau mau anda melihat saudara anda yang sangat anda cintai kok masih berurusan dengan riba misalnya mulailah dengan panjatan doa itu adalah tanda cinta anda ya Allah saudaraku itu sangat baik ya Allah sering hadir majlis sering beribadah sering bertikir sering berkumpul dengan kami dalam kebaikan tapi dia masih berurusan dengan riba kami mohon ya Allah entaskan dari riba itu anda mendoakan saja terlebih dahulu bukan anda merendahkan bukan anda mencaci maka jangan anda caci siapapun yang ada di kiri kanan anda yang masih berurusan dengan riba tapi mereka masih sudah menghadiri majlis yang mulia barangkali itu adalah langkah pertama tahapan mereka untuk hijrah menghadiri majlis sambil menunggu waktu sampai tiba-tiba hijrah kepada kemuliaan jangan biasa merendahkan orang lain jangan sampai menghinakan orang lain sebab menghinakan itu adalah penyakit hati dan penyakit hati adalah lebih berat daripada penyakit lahir tadi yang namanya makan riba dan yang lain sebagainya sama orang yang sombong dengan riba itu juga penyakit hati penyakit di dalam penyakit yang paling beratkan penyakit di dalam hati kita semoga Allah menjauhkan kita dari riba dan semoga Allah mudahkan kita membiayai anak-anak kita sekolah sekolah yang benar yang diri duk oleh Allah dengan rizki yang halal dan berkah semoga anak-anak kita dimuliakan oleh Allah dan kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala